Halo IP Mania, selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar Moto IP. Pembalap Ducati Grasini Mark Marquez nyatanya bukan pembalap yang paling menarik perhatian dan paling mampu beradaptasi saat mengendarai Ducati IP23 di sirkuit Losail. Motor yang memperbutkan gelar juara dunia musim lalu dengan pecoh Banyaya akan diturunkan ke Rider Grasini tahun ini, malah pabrikan Ducati dan Pramak menggunakan versi terbaru, seperti kita tahu. Namun meski penyesuaian Mark Marquez dengan Ducati jadi berita utama Moto IP sejauh ini, ternyata dia bukan pembalap yang mampu. Memaksimalkan performa motornya. Justru sebaliknya. Fabio Dijaan Antonio lah yang menjadi pilihan utama dalam hal ini. Saya harus mengatakan digia baik di sirkuit Sepang maupun Sini merupakan yang tercepat dan paling nyaman. Dia telah menemukan pengaturan yang nyaman dan mencatatkan waktu putaran yang baik sebagai yang tercepat. Jadi dia mungkin yang paling mengesankan karena dia melakukannya paling cepat, tapi semuanya cepat. Masalahnya dengan pengujian setiap tahun. Kami pikir kami punya ide bagus, tapi kami datang ke balapan pertama dan itu berbeda. Semuanya terlihat bagus, kedengarannya membosankan, tapi itu benar. Ujar Simon Cervale, seorang mantan pembalap yang kini berprofesi sebagai seorang penyiar yang menyiarkan Moto IP. Antonio mengendarai IP 22 musim lalu bersama Gresini namun kehilangan kursinya dari Marquez. Tahun ini dia pindah ke VR46 karena performa akhir tahunnya yang luar biasa. Fabio Dijaan Antonio akan kembali mengendarai Ducati edisi 2023. Dia menjelaskan bagaimana saran yang salah dari peco banyaya untuk membuka jalan baginya untuk unggul pada lep pertamanya dengan IP 23. Ya tahun lalu beberapa podium yang saya raih, saya ngobrol dengan peco tentang perbedaan antar motor. Dia mengatakan bahwa dengan motor 2023, saya harus mengubah sedikit gaya berkendara saya. Gaya berkendara saya akan berdampak buruk pada motor ini. Tapi kenyataannya itu meningkatkan poin bagi saya. Saya hanya berkendara seperti yang saya lakukan tahun lalu. Motornya memungkinkan saya untuk memacu motor lebih keras dan lebih cepat, dan saya merasakan lebih banyak sensasi saat mengendarai motor. Sejujurnya, semuanya lebih baik dari sisi saya, tutur pembalap Italia tersebut. Tidak ada keraguan dalam benak siapapun bahwa peco bagi naya masih akan mengendarai motor merah dalam Moto IP 2025. Negosiasi sedang dalam tahap akhir dengan manajemen Ducati, tapi belum ada tanggal yang ditetapkan. Memang untuk penekanan kontrak baru itu. Ketika Ducati melanjutkan aktivitas media setelah liburan musim dingin, segera terlihat jelas bahwa selain persiapan olahraga untuk kejuaraan, masalah perpanjangan kontrak peco juga menjadi salah satu agenda utama selama presentasi resmi motor barunya. Juara dunia Moto IP dua kali ini mengumumkan bahwa diskusi telah dimulai antara manajemennya dan direksi Ducati, mengungkapkan keinginannya yang jelas untuk tetap berada di posisinya. General Manager Ducati gigi dalinya telah menyatakan keinginannya untuk mendapatkan kesepakatan baru sebelum dimulainya Grand Prix. Sementara juga menunjukkan bahwa kontrak itu rumit untuk dibuat, mengingat status pembalap Italia itu. Dengan pecoba nyaya yang baru saja mendominasi dua sesi tes pramusim Moto IP. David Dardosi mengatakan bahwa negosiasi telah berjalan baik. Kami sedang mendiskusikan detail terakhir dengan manajernya. Ucap manajer Ducati, tim pabrikan Ducati itu. Namun, tidak ada pertanyaan mengenai tanggal yang tepat untuk Grand Prix pertama yang akan berlangsung dua pekan lagi. Kami tidak terburu-buru. Peco sudah fokus pada kejuaraan 2024 dan melihat bagaimana balapan pertama di Qatar berlangsung. Tapi kami mencoba menyelesaikan semuanya sesegera mungkin. Tidak ada tengah waktu kedua belah pihak ingin terus bersama. Peco ingin tetap bersama Ducati. Ducati, dan kami juga ingin dia tetap bersama kami. Jadi saya pikir ini hanya masalah waktu. Kami akan mencoba melakukannya sesegera mungkin, tapi sekali lagi tanpa terburu-buru, ujar Tardozi. Saat ini ada empat pembalap yang punya ikatan kerja hingga 2024. Brad Biner yang telah memperpanjang kontrak jangka panjangnya dengan ketingan Pedro Acosta yang kesepakatannya masih dirahasiakan namun disebut-sebut akan tetap bersama tim Austria itu selama dua tahun ke depan. Serta Johan Zerko dan Luca Marini yang telah menaikkan komitmen dua tahun dengan Honda, satu dengan LCR dan satu dengan Repsol. Nah, dengan banyaknya nama-nama besar yang akan mulai kejuaraan tanpa ketilasan masa depan mereka, termasuk tiga juara dunia MotoEV lainnya. Mark Marquez, Fabi Quartararo, dan Johan Mir, bursa transfer kemungkinan akan terbuka lebar. Kursi kedua di tim resmi Ducati tentu akan menjadi yang paling diincar dan tidak ada kekurangan. Pelamar Eni Bastian ini harus membuktikan. Diri jika dia tidak mau digeser oleh pembalap top manapun. Pertama-tama kami harus menyelesaikan beberapa hal dengan pecoh dan kemudian kami akan melihat bagaimana situasinya. Untuk posisi kedua adalah salah satu yang kami lihat. Lihat, tapi kami akan mengambil sedikit waktu lagi untuk menentukan pembalap kedua untuk 2025 dan 2026, pungkas David Tardozzi. Dengan tim satelit Tadir Trak Jose Aprilia yang baru memungkinkan Oliveira melakukan lompatan dari RSGP22 ke RSGP24 terbaru. Namun, transisi itu jauh lebih sulit bagi pembalap Portugal itu ketimbang dengan yang dialami pembalap pabrikan Aprilia. Aleix Espargaro Ujung tombak pabrikan asal Nola itu langsung antusias, bahkan memuji motor 2024 itu sebagai motor terbaik yang pernah dia kendarai. Namun, Aleix juga menjelaskan bahwa RSGP secara fisik sulit dikendalikan. Ketika Aloy Feira ditanya tentang kesan rekan satu merknya itu, setelah merenung sejenak, dia menjawab. Bagiku, motor ini tidak terlalu menuntut secara fisik dibandingkan motor yang saya tunggangi dua tahun lalu. Oliveira yang mana dia maksudkan adalah KT Merce 16. Masalah yang dihadapi Trak Jose Aprilia di awal pramusim ini, terutama di tikungan cepat Miguel Oliveira mengeluh tentang sulitnya motor sulit untuk berbelok. Ketika Aloy Feira ditanya tentang kesan rekan satu merknya itu, setelah merenung sejenak, dia menjawab. Bagiku, motor ini tidak terlalu menuntut secara fisik dibandingkan motor yang saya tunggangi dua tahun lalu. Oliveira yang mana dia maksudkan adalah KT Merce 16. Masalah yang dihadapi Trak Jose Aprilia di awal pramusim ini, terutama di tikungan cepat Miguel Oliveira mengeluh tentang sulitnya motor sulit untuk berbelok. Hal ini juga tercermin dalam catatan waktu di mana pemenang Moto IP lima kali itu hanya menempati posisi ke-21 pada hari tes Senin di sirkuit Lusail. Meskipun di akhir tes dia meningkat keurutan 12. Rekan satu tim baru Fernandes itu kemudian menjelaskan. Selasa adalah hari yang lebih baik. Saya belum sepenuhnya puas, tapi sehingganya kami telah mengambil langkah maju yang baik. Sayang sekali kami terlambat menemukan failing yang baik. Setelah 4 hari merasakan failing buruk. Buruk yang sama pada Selasa, akhirnya kami bisa mulai mengejar beberapa langkah dan bersaing dengan motor yang sedikit dimodif. Tapi saya tidak bisa mendapatkan hasil maksimal dari motornya karena titik pengereman, cara kita bergendara. Ini semua adalah aspek yang harus kita asah. Hari demi hari setelah kita punya motor yang bagus, timbul reader 29 tahun tersebut. Peningkatan torehan waktu dicapai melalui setup yang disesuaikan. Yaitulah mengapa ini bikin frustasi motornya sama. Kami hanya mengubah sedikit setupnya. Sebenarnya itu adalah hal sederhana yang membuat saya merasa jauh lebih baik. Ini membuat frustasi. Jika saya menyelesaikan waktu 1,52 pada hari Senin, saya mungkin dapat menyelesaikan waktu yang lebih baik ketimbang 1,51,8 menit pada hari kedua. Tapi memang seperti itu. Posisi ke-12 tidak terlalu membuatku bergairah, tapi lebih baik ketimbang posisi 21. Kita harus selalu menempatkannya dalam perspektif Pungkas Miguel. Olifera Selamat menikmati. Selamat menikmati.